Altaiboro, Altaiboro, Altaiboro Altaiboro, Altaiboro 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 Bagaimana dengan isinya itu? Kami baru dapat itu Baru semalam Dari sosial media yang berubah Beredar ya, termasuk Dari kawan-kawan media Baru kita kelakar Kami agak kaget juga Sembilan poin yang kami usulkan Kepada pemerintah Dan sudah ada diskusi ya Diskusi, belum keputusan memang Diskusi dengan Tim Kadin Kami tidak percaya Apimvania Mosi tidak percaya pada DPR Tidak percaya Apimvania Karena dari Omnubus yang pertama memang mereka gak mau diskusi Dengan serikat Maka kami dialog Dengan kajian dari hati ke hati Ada sembilan poin Poin pertama adalah tentang upah minimum Yang kedua tentang outsourcing Yang ketiga tentang kesangon Yang keempat tentang karyawan kontrak Atau PKWT Yang kelima tentang PHK Yang keenam tentang pengaturan cuti Yang ketujuh tentang tenaga kerja asing Yang keelapan tentang Beberapa sanksi pidana yang dihapus Dari undang-undang nomor 13 Dihapus oleh undang-undang kita kerja Dan yang ke delapan adalah tentang Pengaturan waktu kerja Ada sembilan Dari sembilan ini banyak titik temu Titik temu yang bisa kita Bentuk kesepahaman Walaupun belum kesepahaman Nah dasar Kesepahaman dan dialog dengan Imkadin inilah Maka kami bawa usulan itu Usulan ya Usulan kepada Bapak Presiden Dari tiga bulan yang lalu Dalam kesempatan itu Kami berharap Pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo Bisa mengadopsi Karena kan sudah ada pembicaraan Kelompok pengusaha yang diwakili oleh tim Kadir Kelompok buru yang diwakili oleh serikat buru Dari situ proses itu berjalan Tapi ketika kami menerima salinan Isi perku nomor dua Kalau saya nggak salah tahun 2022 Tentang Om Indus Law Undang-undang kita kerja Kami agak kaget Terutama di kluster Ketenagaan kerjaan tadi Beberapa usulan itu Ternyata tidak masuk Dugaan saya Dugaan sekali lagi Di Kemenko Perekonomian Bahasa itu diolah Jadi bahasa yang hukum Tapi tidak jelas Nambang Jadi ada Sembilan Isu poin Yang didiskusi oleh tim Kadir Disampaikanlah Usulan ini kepada Bapak Presiden Sebagai masukan Mungkin Bapak Mungkin sekali lagi ya Prosesnya mungkin Bapak Presiden Menyerahkan kepada Kemenko Perekonomian Di Kemenko Perekonomian Diolah bahasanya Menjadi bahasa hukum Yang menurut Partai buru Dan organisasi Buru Nambang Makin nggak jelas Terima kasih